Rapat dengan pendapat antara PT Adaro Indonesia dengan warga Kecamatan Upau kembali digelar untuk kedua kalinya pada Jumat 1 Juli 2022. Melalui RDP ini, kedua belah pihak diminta Dewan untuk tunjukkan komitmen. Rapat dengan pendapat soal sengketa lahan antara PT Adaro Indonesia dengan masyarakat desa kaum Kecamatan Upau kembali digelar DPRD Tabalong. Dalam RDP kedua ini, PT Adaro Indonesia berjanji akan mendatangkan langsung tim A-Praisal dari pusat untuk melakukan sensus sekaligus perhitungan hasil ganti rugi tanam tumbuh milik warga. Hasil perhitungan tersebut nantinya akan mengacu pada SK Bupati Tabalong yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggota DPRD Tabalong Ferry Elpeni yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, jika dalam proses perhitungan A-Praisal ada ditemukan perbedaan dengan SK Bupati, pihaknya bakal kembali memanggil kedua belah pihak. Mereka menyampaikan apabila hasil dari A-Praisal ada perbedaan dengan Perbuk, itu ada klausal mereka akan mendiskuskan kembali. Nah, jadi itulah tadi usulan dari perusahaan, apabila ada perbedaan dari hasil tim A-Praisal, mereka akan mengkaji ulang dan akan kembali berdiskusi dengan masyarakat desa Upao. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tabalong Jurni yang memimpin pertemuan tersebut, yakin RDP tersebut merupakan yang terakhir, dan ia pun meminta keduanya berkomitmen menjalankan segala kesepakatan. Alhamdulillah hari ini, hari pertemuan yang kedua kalinya sudah menghasilkan atas sepakat ada 6 win, artinya yang harus disepakati. Pada intinya, metode yang kita pakai adalah metode sensus. Kami berulang-ulang kali tadi dalam rapat menyampaikan mudah-mudahan ini tidak ada lagi istilah rapat yang ketiga kalinya. Kami ingin ini semuanya sudah clear. Dalam RDP ini, kedua belah pihak juga diminta melakukan penandatanganan komitmen kesepakatan terhadap poin-poin yang dibahas dalam rapat. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan.